Ini kita melanjutkan materi tentang genetika bakteri Ini adalah serangkaian dari materi tentang bakteri Cuman kemarin memang saya pisahkan karena yang kita bahas terlalu banyak Genetika, gen itu adalah suatu yang diturunkan dari orang tua Suatu pesan, penurunan sifat dari induk ke anakan, kenapa orang bisa menuruni mata dari ibunya, kenapa orang bisa menuruni rambut dari ayahnya, itu disebabkan adanya genetika Pun dengan bakteri, dia juga mempunyai gen yang diturunkan dari induknya Nah, kita awali dengan belajar tentang istilah dalam genetika, mungkin ini belum banyak yang tahu tentang beberapa istilah yang ada di dalam genetika Yang pertama adalah gen, gen adalah faktor yang menentukan sifat atau ciri suatu makhluk hidup Lalu kemudian ada kromosom, kromosom adalah benang atau badan pembawa sifat keturunan terdiri dari molekul protein dan DNA Protein di sini adalah protein histone yang mengikat strain DNA Lalu kemudian apa itu yang dimaksud dengan DNA? DNA adalah, biasanya kita tahu tes DNA Nah, ini di sini apa itu DNA? DNA adalah persenyawaan kimia pembawa materi genetik atau tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya Lalu kemudian, genotip Apa itu genotip? Komposisi pewarisan individu dengan atau tanpa ekspresi dari satu atau beberapa sifat Jadi, genotip itu adalah kumpulan DNA yang menurunkan suatu sifat Nah, sifatnya ini disebut fenotip Jadi, misalnya nanti ada strain dari nomor 1 sampai nomor 5 itu mewariskan rambut keriting Nah, strain 1 sampai 5 itu disebut genotip Lalu kemudian rambut keritingnya itu disebut fenotip Fenotip di sini adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologi, dan perilaku yang dapat diamati dari satu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya Kemudian, DNA itu adalah singkatan dari deoxiribonucleic acid atau bahasa Indonesia adalah asam deoxiribonuclea Terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun seperti tangga yang berpilin tangga tali yang berpilin atau kita sebut dengan istilah double helix Nah, tiap nukleotida ini terdiri dari nukleosida dan fosfat Nukleosida ini terdiri dari gula pentosa dalam hal ini adalah gula deoxiribosa makanya di sini ada istilah deoxiribo nukleic acid di mana deoxiribonya ini didapat dari gula deoxiribosa Lalu kemudian ada juga bahasa nitrogen Bahasa nitrogen di sini adalah purin dan pirimidin Purin pada DNA terdiri dari guanin dan adenin sedangkan pirimidin pada DNA terdiri dari sitosin dan timin Biasanya ini dikodekan sebagai G ini dikodekan sebagai A sitosin dikodekan sebagai C lalu kemudian timin dikodekan sebagai T Nah, ini gambaran nukleosida dan nukleotida terdiri dari tiga komponen yaitu asam fosfat lalu kemudian komponen DNA ini atau bahasa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin lalu kemudian di sini ada gula pentosa kenapa pentosa? karena dia terdiri dari lima gugus fungsi 1, 2, 3, 4, 5 kalau 6 berarti heksosa Nah, ini adalah nukleosida di mana gula pentosanya berikatan dengan basa nitrogen ini nukleosida sementara fosfatnya masih terlepas atau masih bebas Nah, dia akan membentuk yang namanya nukleotida nukleotida ini terdiri dari gula pentosa gula deoksiribosa basa nitrogen entah itu purin atau pirimidin lalu kemudian di sini juga ada fosfat ya jadi ikatannya fosfat mengikat nukleosida disebut dengan nukleotida Nah, nukleotida itu perannya di mana sih? nukleotida itu adalah komponen terkecil dari strain DNA ya ini adalah strain DNA ini kan DNA, 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 DNA ya DNA banyak membuat strain DNA ya nah, satu ini ya, satu strain DNA ini ya satu, apa komponen DNA ini terdiri dari dua nukleotida yang saling berikatan ya ini satu nukleotida ya ini kan ada gula pentosa ini kemudian fosfat lalu kemudian ini adalah basa nitrogennya di sini kita ketahui bahwa basa nitrogen yang terikat adalah guanin lalu kemudian ini ini juga satu nukleotida yang terdiri dari gula pentosa lalu kemudian fosfat dan ini yang terikat adalah citosin ya jadi itu jadi biasanya yang berikatan adalah pirimidin berikatan dengan purin eh, sorry purin berikatan dengan pirimidin ya purin berikatan dengan pirimidin purin berikatan dengan pirimidin selalu seperti itu ya basa nitrogennya yang berikatan itu selalu purin dengan pirimidin Jadi ini satu nukleotida bertemu dengan satu nukleotida membentuk satu DNA DNA, 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 membentuk strain DNA seperti ini Yang kita sebut dengan double helix Karena bentuknya itu berpilin seperti ini Lalu kemudian ketika DNA itu memanjang Dia akan membentuk suatu kromosom Nah ini kromosom, kromosom ini adalah kumpulan dari strain DNA yang dikompakkan Nah ini strain DNA, ketika dia dikompakkan Dia akan terikat oleh protein histone Lalu kemudian dia akan melipat, membentuk suatu bentuk yang kompak Lalu kemudian dia membentuk buntalan seperti ini Yang kita sebut dengan kromosom Jadi kalau misalnya kromosom itu kita lebarkan Padahal kromosom itu bagian terkecil dari inti sel Kalau di dalam manusia dia letaknya di inti sel Di mana di dalam manusia itu mempunyai 46 kromosom Ketika satu kromosom ini kita bentangkan menjadi strain DNA seperti ini Maka strain DNA ini bisa melingkari bumi sebanyak 6 kali Jadi memang panjang sekali Jadi masya Allah sekali ya Kalau misalnya kita belajar tentang genetik Atau kita belajar tentang DNA Kita jadi mengagumi kebesaran Allah bahwasannya DNA yang sepanjang itu yang bisa melingkari 6 kali bumi Itu dapat dikompakkan menjadi satu kromosom Yang ada di inti sel Sel aja sudah kecil apalagi intinya Apalagi bagian dari intinya Yaitu yang kita sebut dengan kromosom Nah kromosom ini mempunyai tiga bagian utama Yaitu P arm atau lengan P Lalu kemudian ada Q arm atau lengan Q Lalu kemudian ada sentromer Sentromer ini pusat dari kromosom Selanjutnya yaitu RNA RNA itu kita sebut dengan ribonucleic acid Atau bahasa Indonesia adalah asam ribonucleat Ini juga strain yang membawa sifat Hanya saja dia terdiri dari satu rantai polinukleotida Kalau tadi kan dua rantai polinukleotida Yang membentuk double helix Kalau ini hanya satu rantai polinukleotida Yang pendek dan tidak berpilih Tiap nukleotida terdiri dari gula pentosa Sama ya Tapi dalam hal ini gula pentosanya Bukan gula deoksiribu seperti DNA Tapi gula ribosa Makanya dia disebut ribonucleic Kalau tadi kan DNA deoksiribu Ini gula ribosa Bahasa nitrogen masih tetap sama Terdiri dari bahasa nitrogen Hanya saja disini Purinnya tetap Guanin dan adenin Pirimidinnya yang berubah Sitosin dan urasil Disini timin tergantikan dengan urasil Lalu kemudian ada fosfat Nah ini gambar dari Perbedaan antara gula ribosa Dengan gula deoksiribosa Yang ada pada gugus nomor 2 Kalau pada ribosa Gugusnya adalah gugus hidroksil Dimana disininya adalah OH Kalau pada deoksiribosa Gugusnya adalah gugus karbonil Atau CH Disini adalah H Nah sekarang Bagaimana dengan genetika mikroba Apakah sama dengan genetika pada manusia Atau hewan tingkat tinggi Nah pada genetika mikroba Dia sama mempunyai kromosom Hanya saja bentuknya berbeda Dengan bentuk yang ada pada hewan tingkat tinggi Selain dia mempunyai kromosom Atau kita sebut dengan kromosomal Bakterial kromosom Dia juga mempunyai plasmid Ini yang spesial dari Si mikroba Dan plasmid ini Yang bisa kita rekayasa genetiknya Nah kita belajar tentang plasmid Plasmid kalau dilihat ukurannya Ini sangat kecil Kita belajar tentang Perbedaan antara kromosom dan plasmid Kromosom Pada bakteri itu berjumlah satu Berbentuk bulat Terdapat di sitoplasma Karena bakteri kita tahu tidak mempunyai inti sel Lalu kemudian Sedangkan plasmid Plasmid Kita sebut sebagai DNA ekstra kromosomal Karena dia sama Terdiri dari strain DNA Hanya saja dia tidak termasuk dalam kromosom Jadi dia ekstra kromosomal bakteri Berbentuk bulat Punya kemampuan bereplikasi otonom Jadi dia dapat mereplikasikan dirinya sendiri Tanpa pengkodean dari kromosom Nah plasmid Itu adalah elemen genetik Yang mereplikasi dirinya sendiri Kromosomnya bergantung Pada enzim yang mengkodenya Pada replikasinya Plasmid tidak memiliki bentuk ekstra seluler Dan terdapat bebas di dalam sel Khususnya berbentuk sirkuler Plasmid membawa gen yang tidak esensial Tapi sering berguna Jadi Dia memang tidak esensial Kalaupun bakteri tidak mempunyai plasmid Dia tetap hidup karena dia mempunyai kromosom Hanya saja Walaupun dia tidak esensial Tapi dia sering berguna Misalnya membawai sifat Dari si bakteri Essential genes reside on Kromosom Jadi esensial Gen esensial hanya ada pada Kromosom bakteri Nah Kebanyakan plasmid yang telah diketahui Berbentuk DNA double strand 5% lebih rendah Daripada Kromosom jumlahnya Jadi 5% lebih sedikit daripada Kromosom Jadi masih panjangan kromosom ya Strain DNA nya Kebanyakan sirkuler Tapi ada juga yang linier Sirkuler Yang hal ini dia membentuk suatu lingkaran Tapi ada juga yang berbentuknya Linier Atau garis lurus saja Ukurannya bervariasi Antara 1 kilo Base pairs Sampai 1 juta Atau 1 mega kilo Base pairs 1 kilo itu berarti Seribu ya Base pairs Itu adalah Pasangan basa Bahasa Indonesia nya ya Pasangan basa dari mana Dari yang tadi Nukleotida Dengan nukleotida Kita sebut Kalau base pairs itu Seperti ini 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 adalah Satu base pairs Atau Satu pasangan basa Nah kalau misalnya seribu ya berarti seribu garis ini Ya Seribu kilo Sorry Satu kilo pasangan basa Berarti Ini Seribu Ini Ya seribu garis ini Berarti 1 juta ya 1 juta pasangan basa Seperti yang tadi Gitu ya Ini Seribu Sampai Lebih dari Satu juta Pasangan basa Walaupun membawa informasi gen yang tidak esensial bagi host Tapi dapat membawa gen yang dapat mempengaruhi fisiologi dari suatu Bakteri Ya Contohnya adalah kemampuan risobium yang dapat mengurekan nitrogen pada tanah Ya Jadi Bakteri risobium Ya Itu dapat menguraikan nitrogen pada tanah Karena ada pengkodean sifat dari si plasmid Ya Lalu kemudian plasmid juga dapat menyebabkan sifat resistensi pada suatu bakteri Ya Atau yang kita sebut dengan resistensi plasmid atau R-plasmid Kalian tahu bahwa resistensi bakteri terhadap antibiotik Itu merupakan sifat dari bakteri yang kebal terhadap antibiotik tertentu Sehingga antibiotik itu tidak mampu melawan bakteri yang sudah kebal Plasmid yang memberikan sifat resistensi terhadap antibiotik Kita sebut dengan resistensi plasmid atau R-plasmid Pertama kali dipelajari di Jepang dari bakteri usus Setelah dapat diisolasi diketahui bahwa R-plasmid ini dapat dipindahkan melalui kontak antar sel Ya Contohnya adalah plasmid R-100 membawa gen yang mengkodekan resistensi terhadap sulfonamid Streptomisin, spektinomisin, asam fusidat, kloram venicol, dan tetrasiklin Nah ini kita lihat ya Ini ada plasmid ya Yang terdiri dari berapa ini Sekian pasang, sekian kilo pasangan basah ya 94, 25, 50, 75 Nah ternyata di plasmid tersebut ini ada pengkodean Ini adalah strain DNA yang resistensi terhadap antibiotik-antibiotik tertentu Di sini ada sul Berarti strain ini dia yang mengkodekan si bakteri tersebut resistensi terhadap antibiotik sulfonamid STR berarti strain ini yang mengkodekan bahwa bakteri tersebut resistensi terhadap streptomisin KAD ini berarti yang di sini mengkodekan resistensi terhadap kloram venicol TET berarti dari sini sampai sini dia mengkodekan resistensi terhadap tetrasiklin Dan lain sebagainya Jadi ini adalah plasmid yang kita sebut dengan R100 Atau plasmid yang resistensi terhadap antibiotik Nah plasmid dapat mengkodekan karakteristik virulensi mikroba Dua karakteristik virulensi yang dikodekan oleh plasmid Yaitu yang pertama kemampuan mikroba patogen dalam hal ini adalah mikroba yang menyebabkan penyakit Untuk melekat dan membentuk koloni pada jaringan host yang spesifik Lalu kemudian setelah dia membentuk koloni pada jaringan host yang spesifik Dia menghasilkan toksin, enzim dan molekul lainnya yang membahayakan si host Host di sini adalah nama lain dari sel inang atau hospes Contohnya adalah E. coli Yang dikarakteristikan dengan kemampuannya untuk membentuk koloni pada usus halus manusia Atau hewan Dan menghasilkan toksin penyebab diari Padahal E. coli ketika dia berkoloni pun dia sudah bisa mampu menyebabkan diari Lalu kemudian dia juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan toksin Untuk penyebab diari Lalu kemudian transfer gen Transfer genetik adalah pertukaran materi genetik dari satu organisme ke organisme lainnya Dengan cara apa? Pastinya dengan perkawinan Atau dengan reproduksi seksual yang kemarin sudah kita pelajari Terjadinya transfer genetik akan menyebabkan rekombinasi genetik Mekanisme rekombinasi genetik Maksudnya rekombinasi ini adalah perpaduan antara gen 2 induk yang bertemu lalu kemudian menghasilkan sifat baru Mekanisme rekombinasi genetik pada bakteri Itu dapat dilakukan dengan 3 cara Yang pertama yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih